Intro Namaku Kuntur, umurku baru menginjak angka 20. Aku seorang lelaki bekerja keras. Keras dalam artian yang sebenarnya. Iya, aku hanya seorang buruh pabrik onder deli sepeda motor di daerah Bekasi. Orangtuaku telah mewariskan sebuah rumah yang tidak terlalu besar. Namun cukup nyaman untuk dihuni oleh seorang lajang seperti aku ini. Kedua orangtuaku memilih untuk tinggal di kampung halaman, menghabiskan masa tuanya dengan menjadi pedagang kecil-kecilan dan bercocok tanam di ledangnya yang lumayan luas. Di kampung ini, aku dikenal sebagai pemuda yang aktif dalam segala kegiatan dari menjaga situasi kampung agar aman dan kondusif, juga perbaikan sarana, baik jalan maupun lingkungan sekitar. Aku juga sering melibatkan diri dalam setiap agenda kampung, sering diminta untuk menjadi panitia pemilihan, baik dari tingkat RTRW sampai pemilihan bupati. Pokoknya, apa saja aku terima dengan senang hati, selagi semua bermanfaat bagi sesama. Aku seringkali mendapat kerja lembur atau kebagian sif malam hingga pagi hari baru pulang ke rumah. Sehingga pada suatu kejadian yang tak pernah hilang dalam ingatanku, memusnahkan tempat tinggalku dan warga kampungku. Iya, kebakaran hebat yang terjadi pada malam awal bulan puasa itu telah membumianguskan rumahku. Rumah warga sekitar, bahkan rumah-rumah yang jauh dari kampungku. Ratusan, bahkan mungkin ribuan rumah telah musnah di lalap si jago merah. Dan yang bisa aku lihat pada pagi harinya, hanyalah puing-puing yang berserakan, perabotan rumah tangga peninggalan ibu, dan ranjang besi yang sudah berwarna hitam. Aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, uang di dalam lemari yang sempat aku simpan, sedikit demi sedikit untuk masa depan pun, ludis bersama seluruh pakaianku. Aku benar-benar hidup dari nol, tanpa punya apa-apa. Masih beruntung bagi teman-temanku yang masih hidup bersama orang tua dan keluarganya. Setidaknya, mereka masih sempat menyelamatkan harta benda yang berharga, seperti uang, pakaian, atau televisi juga laptop. Sementara aku, untuk berganti pakaian pun harus menunggu sumbangan, atau bantuan dari para dermawan yang mulai berdatangan. Sedangkan perusahaan tempat aku bekerja, tidak mau tahu akan kondisi sekarang. Aku harus tetap bekerja sesuai jadwal. Kalaupun harus libur, aku wajib menyerahkan surat bukti halanganku. Ya, pokoknya aku begitu sulit saat itu. Aku harus berpikir untuk tidur di mana malam ini. Untuk beberapa hari, aku bersama warga tinggal di kem bantuan pemerintah. Ada juga yang memaksakan diri, mendirikan tenda darurat di atas poing-poing rumah mereka, sambil membenahi sedikit demi sedikit barang-barang yang sudah tak berguna itu untuk dibuang. Dan pada minggu-minggu berikutnya, satu demi satu, warga mulai membangun rumah mereka kembali. Bagi yang mampu, mungkin bisa membangun lebih bagus dari rumah sebelumnya. Namun yang tak mampu, cukup mendirikan rumah menggunakan kayu triplek dan seng. Sementara aku, kamu tidak usah pusing, mikirin buat tidur kun. Kamu tinggal sama aku saja. Bapak ibu aku pasti mau menerima kamu kok, kata Pandu, setelah mendengar curatanku. Tapi, rumah kamu kan kecil, Pan. Aku mau tidur di mana? Ucapku. Ya elah, kita ini cowok kun. Asal ngantuk juga bisa merem di mana saja. Yang penting, kita bisa berteduh, gak kehujanan. Ucap temanku. Oke, nanti aku ngomong sama bapak ibu kamu. Gak usah, aku sudah ngomong duluan kok. Ayo, sekarang kita ke rumah. Pandu, mengajak aku untuk ke rumahnya. Dan setelah ngobrol ini itu, kedua orang tua Pandu, menyuruhku untuk tidur bersama Pandu. Mulai malam itu, aku tinggal bersama keluarga Pandu, yang memang sudah begitu dekat sejak orang tuaku masih tinggal di sini. Mereka sudah menganggap keluarga aku seperti saudara sendiri. Maka, begitu mudahnya mereka menyuruhku, untuk tinggal bersama mereka, di rumah yang sempit, yang hanya memiliki dua buah kamar tidur. Tapi aku harus bersyukur, setidaknya tidak usah repot-repot mencari kontrakan, atau tempat kos yang akan menambah pengeluaran. Ternyata, bukan hanya keluarga Pandu, yang mempunyai rasa kasihan padaku. Herman, juga mengatakan agar aku tinggal bersamanya saja. Tah rumahnya lumayan besar, dan dia hanya tinggal berdua dengan adik perempuannya yang bernama Wilda, yang memang pernah dekat denganku. Iya, aku dan Wilda, sempat mencari hubungan tidak resmi, alias secara diam-diam. Aku sering mengajaknya untuk nonton film, atau sekedar jalan bareng. Begitu juga dengan Wilda, ia sering mencet aku, dan berpesan, agar aku menunggunya di taman kota. Memang hanya sebatas itu saja hubunganku dengan Wilda. Aku tak pernah menyentuh tubuh gadis itu, selain bergandengan tangan saat menyabari jalan, atau di tempat keramaian. Pendek kata, aku dan Wilda tidak resmi pacaran, namun kami sudah cukup bahagia, bila dapat jalan bersama. Tapi aku gak enaklah sama tetangga, masa aku tinggal sama adik kamu. Entar gimana pendapat orang? Kataku menanggapi permintaan Herman. Tapi tetangga juga kan sudah pada tahu, kalau kamu sama aku itu bertemanan dari dulu. Lagian aku percaya kok sama kamu. Kamu gak bakalan macam-macam sama adik aku. Ucap temanku. Kalau aku sampai macam-macam, tanyaku. Tinggal aku panggilkan penghulu saja, kan beres. Herman pun tertawa menangkapi guyonanku. Oke deh, nanti aku pikir-pikir lagi ya. Sekarang biar aku tinggal di rumah si Pandu dulu. Jawabku. Begitulah percakapanku dengan Herman, yang sebenarnya membuat hatiku deg-degan. Coba bayangkan, aku tidur satu atap dengan cewek yang selama ini sudah aku kenal, dengan baik dan sering jalan bareng. Sementara kakaknya, dia seorang sopir angkot yang selalu berangkat sore dan pulang pada pagi hari. Terus apa mungkin, aku atau Wilda bisa bertahan untuk tidak melakukan hal yang negatif. Tetangga depan rumahku, yaitu Ibu Radmi, yang rumahnya dulu paling besar, sekarang menjadi terbagi menjadi lima bagian. Berpetak-petak menghitung jumlah anaknya yang sudah berkeluarga. Malam itu Ibu Radmi mengundangku ke rumahnya. Begini nakgun, Ibu melihat tanah bekas rumah kamu terpenggalai begitu saja, kotor dengan puing-puing dan barang-barang yang hangus, dan itu merusak pemandangan. Sementara di kiri-kanan, depan belakang, semua sudah dibangun rumah kembali. Ibu Radmi memulai bercakapannya. Saya mengerti Ibu, tapi mau bagaimana lagi? Untuk membersihkan bekas kotoran itu juga perlu uang, apalagi untuk membangun rumah kembali. Rasanya nggak mungkin, Bu. Jawabku, Iya, Ibu mengerti. Makanya Ibu mau menawarkan sesuatu yang barangkali kamu setuju. Ucap Ibu Radmi, Emangnya itu apa, Bu? Tanya aku, bagaimana kalau tanah kamu Ibu beli saja? Tentu saja dengan harga yang berimbang, tapi kamu harus juga membeli bekas kamar mandi umum milik Ibu yang di belakang sana. Kamu bisa menambah pasangan bata atau bisa kamu bikin tingkat mengingat luasnya yang hanya 6x4 meter. Ibu rasa kelebihan dari tukar tambah tempat ini bisa kamu bergunakan untuk biaya pembangunan nantinya. Dan Ibu yakin kalau tetangga juga pasti mau membantu gotong royong tanpa perlu kamu bayar. Bagaimana? Pikirkan baik-baik, lebih baik tinggal di rumah sendiri. meskipun kecil dan jelek daripada menumbang sama orang yang suatu saat nanti menjadi bahan omongan. Ucap Ibu Radmi dan aku menimbang-nimbang keputusan yang harus aku ambil. Semua yang dikatakan Ibu Radmi memang benar adanya dan rasanya aku tidak perlu berpikir lebih lama untuk mengatakan ya atau tidak. Beruntung bagiku karena ada beberapa teman yang biasa kerja di proyek sebagai tukang dan kebetulan saat itu dia sedang menganggur. Mendengar curatanku kalau aku ingin merombak kamar mandi umum untuk ku jadikan rumah ia begitu antusias dan bersedia membantuku tanpa upah. Asal aku menyediakan kopi panganan dan sepungkus rokok. Aku juga membelikannya nasi bungkus untuk makan siang. Namanya Ahmadi memang cekatan dan teliti dalam pekerjaan. Dalam waktu satu minggu rumahku yang kecil sudah rampung dan hanya dia dan aku saja yang bekerja. Kamar mandi umum yang semula sudah berlumur dan banyak kosongan bekas kebakaran kami kupas temboknya dan ditembok ulang. Tidak ada seorang pun yang menyangka kalau tempat yang terbengkala itu kini sudah berubah bagaikan istana kecil. Benar. Ahmadi membuat rumah yang berukuran mini itu sedemikian detail. Ada pilar-pilar penyangga yang langsung menembus ke lantai atas. Meskipun lantainya yang hanya berlapiskan bondek yang ditutupi dengan triplek tebal kemudian dilapisi keramik vinil. Ahmadi juga mengerjakan pelapon dengan gaya minimalis. Pendek kata rumah miniku ternyata banyak orang yang mengakuminya. Oh iya untuk naik ke lantai atas Ahmadi membuat tangga dari kayu bekas yang ia dapati dari tempat bangunan. Namun setelah diserut ternyata kayu papan itu masih sangat baik dan kuat. Kemudian ia melapisinya dengan keramik vinil bermotif kayu jati. Aku sama sekali tidak menyangka kalau rumahku akan seidak ini dan sudah pasti aku sangat berterima kasih pada Ahmadi dengan memberinya sedikit uang. Sekarang bekas kamar mandi yang tadinya terlihat kotor dan sedikit seram. Apalagi aku juga sering mendengar kalau di tempat yang kini menjadi rumahku dulunya memang angker. Sudah banyak warga sekitar yang memanfaatkan kamar mandi umum itu sering melihat penampakan. Iya penampakan seorang wanita cantik dengan rambut panjang terurai hingga sebatas pinggang. Wanita itu selalu muncul mengenakan gaun merah dan berdiri di depan pintu kamar mandi. Sehingga orang yang kebetulan sedang menadai air dari keram sumur umum menjadi takut dan meninggalkan embernya dan tak jadi masuk ke sana. Sebenarnya aku juga sudah was-was atau takut juga mendengar cerita mereka. Kebayang laki duduk sendirian di lantai atas asik ngopi sambil berokok tiba-tiba saja ada suara atau sosok cewek yang tiba-tiba ikutan duduk di sebelahku tapi mau bagaimana lagi. Malam pertama aku masuk dan tinggal di rumah baruku yakin aku tidak bisa tidur. Berkali-kali aku memaksakan diri untuk tidur tapi tetap saja aku merasa gelisah dan gulan-guling enggak karuan. Pas terdengar suara kokok ayam mungkin karena capek bolak-balik badan. Akhirnya aku bisa juga tidur dan hampir kesiangan berangkat kerja. Dan begitu juga malam-malam berikutnya aku membiasakan diri untuk bisa tidur walaupun di penghujung pagi. Terkadang aku berharap dapat kerja bagian malam saja agar aku bisa tidur di rumah pada siang hari karena menurut orang tidak ada hantu pada siang hari. Minggu pagi cuaca nampaknya kurang bersahabat. Grimis kecil mulai turun membuatku merasa malas untuk bangun dari tidur. Sebenarnya aku sudah punya rencana untuk keluar sekedar melepas kejenuhan dari pikiranku yang teramat lelah. Sejak aku menempati rumah baruku aku sering kurang tidur malam. Rasa was-was gelisah dan deg-deg-deg jantungku selalu aku rasakan. Dan semalaman aku benar-benar tersiksa. Memang kebiasaanku setiap malam minggu aku selalu keluar rumah entah menonton film di beskop atau hanya nongkrong di tempat keramaian. menikmati malam panjang sambil makan di lesehan atau pas lagi tidak punya uang. Cuma nongkrong di pinggir jalan sama teman-teman. Tapi semalaman memang aku benar-benar lagi malas keluar. Pertama yaitu tadi dompet kosong belum gajian dan suasana hati juga lagi tidak mendukung. Jadi aku paksakan mata ini agar terpejam. Hampir setiap saat aku melihat jam yang kupasang di tembok. jarum jam sudah menunjukkan angka 11 lebih 15 menit. Aku menarik selimutku yang memang panjang hingga menutupi kepalaku. Namun pikiranku mengajak mataku untuk sedikit mengitip dari dalam selimut yang aku sibak sedikit. Jantungku berdenyut lebih kencang. Aku seperti mendengar ada suara langkah yang sedang menaiki tangga. Langsung saja aku merinding seperti orang terkena serangan demam yang mendadak. Langkah itu semakin terdengar jelas dan dekat. antara rasa takut dan penasaran aku memberanikan diri untuk mengitipnya lagi. Tubuhku seketika terasa kaku aku tak mampu menggerakkan tangan dan kakiku. Di atas umpakan tangga yang terakhir mataku dengan jelas melihat suatu penampakan yang seketika itu juga menghentikan rencet jantungku. Sepasang kaki yang aku yakin milik wanita karena bentuknya yang indah dan aku belum berani untuk melihat sampai bagian lainnya. Aku membaca ayat kursi dalam hati. meskipun dengan tidak teratur karena saking kebetaran. Benar seperti yang diceritakan warga kalau bekas tempat mandi umum ini yang sekarang jadi rumahku memang angker. Sering ada penampakan seorang gadis yang selalu memakai gaun merah. Namun yang aku lihat sepertinya gaun itu tidak panjang hingga menyapu lantai. Iya aku melihat sepasang petisnya dan tungkai kakinya yang indah. Berarti ia memakai gaun pendek sepatas lututnya. Entah sudah berapa ayat suci yang aku baca di dalam hati karena aku percaya tidak ada hantu yang memangsa orang atau paling tidak untuk membuat hatiku sedikit tenang. Keberanianku berangsur tumbuh dan aku mulai memberanikan diri untuk melihat lebih ke bagian atas dari penampakan gadis penunggu bekas kamar mandi umum yang sudah fenomenal ini. namun bersamaan dengan tumbuhnya keberanianku aku melihat sosok itu berbalik menuruni tangga sehingga aku bisa melihat bagian belakangnya dan benar juga apa kata orang kalau perempuan itu memiliki rambut panjang terurai hingga sebatas pinggang. Setelah penampakan itu tak lagi terlihat aku bangun dan duduk di tepi kasur pusat yang tidak terlalu tebal sebab memang aku tidak memakai diban atau ranjang dan hanya menggelar kasur saja seperti layaknya anak kos. Terdengar suara ketukan di pintu bawah dan dengan malas aku membuka pintu di lantai atas dan melongok ke bawah. Bildah aku agak heran juga mau apa cewek itu ke rumahku pagi-pagi tapi iya akhirnya aku turun juga dan membukakan pintu itu. Gun kamu baru bangun tidur kemana saja semalam tanya Bildah aku terperangah juga dengan pertanyaannya rupanya dia masih punya perhatian sama aku aku tidak kemana-mana kamu ada perlu apa Tungben kekubuk aku aku membalas sambil memperhatikan dandanya yang rapi seakan hidup jalan aku bosan banget di rumah Gun mau jalan tidak ada yang nemenin kamu punya rencana kemana pagi ini tanya Bildah kayaknya tidak ada tuh yaudah kamu masak dulu deh ucapku kelihatannya Bildah pun senang juga aku suruh masak dan dia langsung ke lantai atas rumah kamu nyantrik banget Gun ternyata kamu punya selera yang tinggi juga ya Bildah memperhatikan interior langit-langit yang memang dibentuk sedemikian rupa oleh temanku kemudian Bildah melihat keluar dari balkon dan melanjutkan percakapan kami ini bukan rumah dak cuma gubuk derita tapi lumayanlah buat tidur balasku iya padahal abang aku kepengennya kamu tidur di rumah aku ucap Bildah ya gak mungkin lah masa aku tidur di rumah kamu terus pas abang kamu narik terus kita tinggal berdua apa kata orang dak ucapku ya elah hari gini masih mikirin orang seumpama sampai kejadian kamu tidur bareng sama aku terus kamu hamil gimana yang penting kita sama-sama senang kun ucap Bildah sebenarnya aku kesini mau tanya saja gimana perasaan kamu saat tidur malam apa pernah kamu melihat penampakan cek itu yang katanya bangun di tempat ini tanyanya oh itu syukur deh dia gak nanyain tentang perasaanku ke dia ah yang bener apa bukan karena kamu kangen sama aku aku mencoba mencari tahu akan perasaan hatinya percuma juga aku kangen sama kamu kun kamu gak pernah punya perhatian sama aku Wildah menjawab sambil memanyunkan bibirnya bibir kamu bagus dak kataku tiba-tiba memuji jujur kalau aku belum pernah mengatakan kalau dia cantik mau apa Wildah memonyongkan bibirnya tepat dengan bibirku aku tersentak dan segera menarik kepalaku bukan bukan mukrim kataku namun jari telunjukku menempel juga pada pelahan bibirnya yang dioles tipis lipstick dan dari jari tanganku aku merasakan desiran hangat yang mengalir melalui pembuluh darah hingga membuat jantungku berdetak lebih keras ada keinginan untuk menyentuh bibirnya dengan bibirku tapi entah kenapa aku bimbang Gun Gun bisik Wildah pelan dan ia memenjamkan matanya kamu haus iya mau minum apa kopi teh atau air pening saja tanya aku sambil mengambil gelas dekat kasur eh sebah cowok kok gak ada romantis sama sekali yaudah biar aku bikin sendiri Wildah mengambil gelas dari tanganku kemudian dia membuat teh manis lalu kembali berdiri di sebelahku memandangi tetangga dekat yang sudah mulai dengan kesibukannya ada yang siap jogging atau punya rencana untuk pergi bersama keluarga untuk menikmati suasana minggu pagi yang sebenarnya kurang cerah alias murung karena langit di sebelah timur terlihat banyak kumpalan awan hitam yang menghalangi sang surya menyenari bumi kita keluar yuk Wildah memecah kebisuan kami mau kemana tanya aku ya keragunan kek ke ancol kek kemana aja deh ucapnya aduh jauh banget motor aku gak kuat tau kantong aku juga kering gimana kalau kita kekali malam saja ucapku ngapain disana banyak mobil loh sekalian kamu bawa buku dan pulpen kamu hitung deh berapa jumlahnya dalam satu jam ceritaku sambil tertawa wah gara-gara ketemu cewek penghuni rumah ini kamu tidak jelas stres kamu kun ucap Wildah yaudah kamu tunggu sebentar aku mandi dulu ya ingat jangan ngintip sebab kemarah mandi aku belum ada pintunya cuma pakai sepanduk bekas partai ucapku eh ngapain ngintipin kamu ntar aku pingsan ngeliat burung kakak tua kamu yang berkelantung tanpa celana celetuk Wildah tapi pengen kan tanya aku pengen sih tapi sudah mandi sana dari tadi aku nyumbu ke etek kamu ucap Wildah aku segera menyambar handuk dan meninggalkan Wildah sendirian di lantai atas tapi tak lama kemudian ia ikut turun aku menunggu di depan ya serunya aku yakin dia merasa takut sendirian di atas sana selesai mandi aku bingung mau pakai celana dan kaos mana rasanya kurang sert juga pakai pakaian bekas pemberian donatur waktu kebakaran itu dan akhirnya aku pilih pakai celana dan kaos yang aku beli dadakan tepoh hari memang kaos murahan tapi tidak apa-apa rambutku yang pendek agak cepat aku beri sedikit minyak rambut dan aku tidak punya parfum padahal seharusnya mau jalan sama cewek air sedikit keren sedikit harum tapi memang aku dari dulu tidak suka sama parfum pernah pakai itu pun terpaksa saat menghadiri acara syukuran tetanggaku yang melahirkan anak pertama nah di tengah-tengah kami sedang membaca marhaban sambil berdiri itulah seorang memoleskan parfum pada semua jemaah termasuk aku baunya wangi bikin kepala ku pusing itu kata orang parfum nol alkohol setelah itu motor aku dorong dulu maklum gang yang menuju rumahku sempit baru setelah berada di jalur yang benar aku menghidupkan mesin di depan sana aku melihat wilda sedang nongkrong di pinggiran comperan persis kayak cewek yang lagi buang hajat mendengar suara motorku dia pun berdiri baru saja wilda nempel di belakangku tiba-tiba honey teman kami juga menyeletuk akhirnya kamu berdua jadian katanya dengan nanda petawi ini aku mau nganter wilda beli bakso di kalimalang jawabku asal beli bakso jauh-jauh banget kapan di depan rumah kamu ada tukang bakso yang mangkal honey memandang wilda itu sih biasa kita mau beli bakso kucing kamu mau han tanya aku bercanda bakso kucing enggak aku baru denger tuh kalau nasi kucing sih pernah nyobain tapi bakso kucing amit-amit dah bautai kucing aja sudah asem gitu enggak aku enggak mau sudah deh cepetan nanti keburu hujan batal deh kamu kencan ucap honey berlalu sambil tergekah dan tentu saja aku dan wilda jadi ikut tertawa karena memang aku tidak punya uang terpaksa aku membawa wilda ke kalimalang tempatnya lumayan indah cocok dengan suasana hati dan kantongko yang lagi manyun wilda kelihatannya agak protes dia malah senang meminta dipoto segala dengan berbagai boso kita juga mancing ikan tapi sampai hampir satu jam tidak dapat seekor pun dan pada akhirnya kami hanya duduk-duduk sambil ngemil kacang garing tentu dengan minuman teh botol gun aku merasa nyaman kalau di dekat kamu apa sebenarnya aku ini memang mencintai kamu atau hanya sekedar merasa nyaman saja gimana perasaan kamu gun ke aku jawab dengan jujur tiba-tiba wilda curah tentang perasaannya tentu saja aku terkejut dan sama sekali tidak menyangka kalau dia berani mengungkapkan lebih dahulu aku gak tahu pasti tapi mungkin sama kayak perasaan kamu ke aku jawabku tapi kadang-kadang kamu itu nyuekin aku pura-pura gak lihat aku sambung wilda dan tanpa ragu dia menyadarkan kepalanya di bauku aku mencium aroma wangi pada rambutnya dan tanpa terasa tanganku bergerak membelainya kita gak perlu mempertanyakan tentang itu biarkan saja semua berjalan dengan apa adanya kita saling menjaga hati kita ucapku iya kun aku sendiri gak pernah dekat sama cowok aku takut kamu jemburu padahal kita belum ada ikatan apa-apa ucap wilda aku tidak pernah jemburu dak sebab bagi aku kalau emang kamu dekat sama cowok lain berarti kamu emang sudah nyaman sama dia dan aku tetap menjaga hatiku untuk selalu mengerti tentang perasaan kamu jawabku jadi kamu cuma nganggap aku teman biasa kun tanya wilda iya teman tapi mesrah ada rindu kangen dan sempat juga curiga jawabku wilda memukul dan mencubit bahuku bisa aja kamu ngomong emang aku ngelakuin apa sampai kamu curiga tanya wilda ya kalau sampai ngeliat kamu jalan bareng cowok aku curiga dia itu pacar kamu jawabku tapi sampai sekarang aku belum pernah jalan sama cowok lain kan tanya wilda menatap tajam seakan ingin mencari kepastian jawabanku disana aku tidak menjawabnya dan hanya menganggup dan sejak saat itulah wilda sering kali datang ke rumahku selalu bertanya mengenai cerita hantu yang menghuni tempatku ini semula aku merasa enggan untuk menceritakannya tapi wilda malah cemberut dan menyangka aku sering bertemu dengan perempuan yang belum pernah aku lihat wajahnya aku hanya menceritakan keanehan yang terjadi misalkan bekas makan dan gelas kopi yang belum sempat aku cuci nah pas pagi harinya sudah terletak pada tempatnya dalam keadaan bersih dan berwarung begitu juga lantai yang hanya berlapis vinil sepertinya sudah disapu dan dipel aku hanya menyiman rasa heranku tanpa pernah bercerita kepada siapapun aku tidak mau membesar-besarkan hal yang sepeli dan bisa meluas menjadi bahan omongan orang jujur aku belum pernah melihat muka dia dan mudah-mudahan gak akan sampai melihatnya intinya dia jangan sampai gangguin aku kataku tapi kalau sampai dia menampakkan diri apa yang akan kamu lakukan kun balas wildah seakan dia mengkhawatirkanku mana aku tahu mungkin lari atau paling enaknya sih bingsan saja biar gak lama-lama ngelihat dia jawabku kun apa aku boleh tiduran disini rasanya mata ini ngantuk banget kun ucap wildah eh waktu kamu masuk ada orang yang lihat gak aku takutnya ada yang menyangka kita ini macam-macam ucapku ah masa bodoh aku ngantuk wildah tidak menjawab pertanyaanku malah dia merebahkan tubuhnya di kasur tipis yang aku gilar begitu saja dan aku tidak bisa untuk melarang atau mengusirnya tak lama kemudian sudah terdengar tarikan nafasnya yang teratur lembut rupanya wildah benar-benar ngantuk sehingga dengan mudahnya dia tidur tanpa curiga jika aku akan berbuat yang aneh-aneh akhirnya aku terpaksa tidur siang di balkon sambil menikmati semilir angin yang tertiup cukup kencang malam ini kebetulan aku kebagian shift malam maka jam 11 aku sudah siap untuk berangkat jam masuk kerjaku nanti pukul 12 pas dan pulang pukul 8 pagi selesai ngopi dan merokok aku mengambil kunci motor dan mulai menurun di tangga dengan jantung berdebar-debar perlahan aku menuruni tangga tanpa menimbulkan suara namun ketika pada anak tangga terakhir tiba-tiba aku merasakan berinding kaki aku pun sulit diajak untuk pelangkah rasanya berat dan kaku keringat dingin mulai mengalir dari wajah hingga ke seluruh tubuhku mendadak basah namun mataku masih bisa melirik ke arah sudut kamar mandiku dan tertutup sepanduk partai aneh sepanduk partai itu kenapa berubah warna menjadi merah padahal sebelumnya warnanya biru dan setelah aku perhatikan dengan ekor mataku ternyata itu bukan sepanduk tapi sebuah gaun merah apalagi setelah aku perhatikan lebih ke bawah aku melihat sepasang kaki telanjang ah ternyata dia ada disana dalam hatiku langsung membaca ayat kursi dan ayat lainnya dengan harapan dia cepat lenyap seperti waktu itu tapi kali ini pemilik kaki telanjang itu dan gaun merah seperti sengaja ingin memperlihatkan wujudnya dia keluar dari sudut toilet dan berlangkah ke arahku aku tidak akan mengganggumu asal kamu jangan pernah mengusik ketenanganku gumamku dalam hati aku mendengar suara dengan jelas namun aku yakin kalau perempuan bergaun merah itu seperti tidak membuka mulutnya selanjutnya ia seperti sengaja berjalan dan berhenti tepat di bawah lampu yang hanya limawat seakan ingin memperlihatkan wajahnya masya Allah wajahnya begitu cantik dengan matanya yang redup dan bibir sedikit membiru cantik namun menyeramkan dan beberapa saat kemudian makhluk perempuan bergaun merah itu pun lenyap dari pandanganku tubuhku mulai kembali dapatku gerakan aku mengucap istighfar berkali-kali dan dengan langkah gontai aku keluar rumah mendorong motorku hingga ke jalan depan aku benar-benar tidak menyangka kalau apa yang aku takutkan ternyata benar-benar terjadi sehingga di saat aku bekerja pun pikiranku masih terbawa suasana tadi suasana yang membuat jantungku serasa copot aku seperti mati berdiri hanya bisa memandang tanpa bisa menggerakkan anggota tubuhku jadi pikiranku untuk lari atau pingsan sama sekali tidak kesampaian dan setiap kali melihat pekerja wanita yang juga kerja di bagian yang sama denganku aku merasa was-was apalagi Endah gadis yang baru keluar SMK dan langsung bekerja disini seringkali memakai baju merah sebelum berganti seragam pabrik pokoknya aku curiga dengan cewek yang pakai pakaian berwarna merah aku takut sosok itu menghantuiku dimanapun aku berada kenapa kakak melihatin aku terus tanya Endah namun bibirnya tersenyum gak apa-apa kamu cantik balasku asal kakak bisa saja menghibur orang kulit aku buta kayak gini dibilang cantik apa mata kakak rapun atau katarak ucap Endah cantik itu gak harus berkulit putih Endah kataku memuji Endah tidak menjawab lagi sebab kebetulan seorang mandur lewat di samping kami begitu juga saat aku sudah kebelet pipis di saat sudah di daerah tanah toilet yang berjajar aku ragu untuk membuka pintunya mau ngapain kun kok berdiri di depan toilet ternyata si coki yang bertanya aku pengen kencing tapi aku kamu kenapa sih toilet itu kan kosong tidak ada orang yaudah masuk saja katanya cok tolong tungguin aku sebentar ya aduh kamu kenapa sih yaudah sana aku tungguin jangan lama-lama itu lihat CCTV jawabnya akhirnya aku masuk dan tanpa menutup pintu aku buru-buru mengeluarkan air seni yang rasanya sudah berada di pucuk senjataku pulang kerja aku melihat Herman kakaknya Wilda tengah mengelap mobil sedan yang ia pakai untuk taksi online aku menepikan motorku lalu menghampirinya Herman tersenyum melihatku dan langsung memberondong dengan pertanyaan baru pulang kerja kun gimana sudah ketemu belum sama hantu di rumah kamu eh iya katanya ada aku sering ke rumah kamu ya ucapnya iya nih hantu itu cuma dongeng orang tua saja aku belum pernah ketemu atau melihatnya benar juga Wilda memang sering ke rumah aku ia sekedar lihat-lihat rumah mini sekaligus nyari teman buat ngobrol pokoknya kamu percaya deh sama aku R adek kamu masih suci seperti bayi biar dia sering ke rumah sendirian tapi kita cukup tahu diri aman ucapku aku sih percaya sama kamu kun tapi kasak kusuk tetangga ada aja yang miring sebenarnya kalian itu pacaran gak sih Herman mencari kepastian dan dia bisa melihat kejujuran di mataku selama ini kita cuma berteman dan merasa saling membutuhkan lagian apa sih bedanya berteman dengan pacaran buat aku pacaran itu jadi banyak batasan curiga cemburu kangen atau entah apalagi lagian kalau putus dari pacaran otomatis akhirnya saling membenci dan gak mau lagi mendengar namanya apalagi ketemu sama orangnya kita berdua tidak pernah membahas tentang status hubungan kita aku gak bisa nolak kalau kebetulan Wilda ngajak aku keluar gitu aja sih ucapku itu tandanya kamu perhatian sama adik aku mungkin juga cinta yeh kamu aku ini kan sudah dekat banyak sama kamu dan adik kamu dari dulu kita gak ada jarak jadi mungkin saja sih aku juga sayang sama Wilda seperti kamu sayang sama dia tapi kalau aku sih maunya lebih maksud aku kamu jadi adik aku aja kun ucap kakak Wilda aku tertawa kecil mendengar candaan Herman ya kalau memang jodoh Herman terperangah mendengar ucapanku malam ini kebetulan aku libur bekerja tapi malam ini juga aku kebagian tugas ronda untuk menjaga kampung agar tetap kondusif aku dan dua orang teman yaitu Yusuf dan Iksan kebagian jam 12 hingga pagi hari sebetulnya waktu dari sore hingga jam 12 bisa aku manfaatkan untuk tidur di rumah tapi karena masih kebayang oleh penampakan cewek bergaun merah itu aku jadi malas malah memilih mengobrol sama teman-teman tentu saja ada kopi dan cemilan gratis pemberian ibu-ibu apa benar kamu sudah ngeliat wajah hantu itu kun tanya Dimas ingin tahu siapa bilang aku balik bertanya cewek kamu itu si Wilda ah bohong dia aku cuma liat kakinya saja kok lagian jangan kamu ngomongin hantu itulah ini kan malam Jumat ntar kalau sampai ketemu dia gimana tanya aku kalau aku sih ya gak mungkin kan hantu itu adanya di rumah kamu sudah kita gak usah ngebahas soal hantu mending ngopi dan ngemil kalau ngobrolin Wilda bagaimana tanya-nya gak usah dia bukan cewek aku tahu cuma adik teman aku jawabku biasanya kamu nutupin perasaan tapi aku yakin kalau Wilda memang mencintai kamu deh dan aku tidak berduli dengan OCA-nya yang ngelantur tak tentu arah aku lebih asik menikmati gorengan pisang yang masih hangat ditemani segelas kopi setelah tugas Dimas dan kedua temannya selesai maka sekarang giliran aku Yusuf dan Iksan mengambil alih-alih tugas mereka kami berkeliling lumayan jauh bukan hanya di sekitar RTku saja namun merambah ke RT lain yang masih satu RW dengan kami entah sudah berapa kali kami mengitari wilayah secara bergantian dan yang seorang harus tinggal di pos ronda agar jangan sampai kosong sebab percuma kita keliling jauh sementara di wilayah sendiri ada yang kemalingan bisa-bisa orang bilang maling teriak maling atau pagar makan tanaman dan setelah kami merasa lelah kami berniat kembali ke pos namun setelah kami tepat berada di depan sebuah rumah yang belum selesai dibangun Yusuf menarik tanganku agar aku berhenti dan dia menyuruhku untuk tidak berkata dengan jari yang ia tempelkan pada bibirnya ada apa? bisiku pelan hantu, hantu itu hantu bergaun merah itu ada di dekat sana balas Yusuf balik berbisik dan ia menunjukkan ke dalam rumah itu aku pun penasaran dan menuruti telunjuk Yusuf yang mengarah tepat pada satu sosok dalam kermangan cahaya lampu di dalam bangunan itu benar itu pasti dia perempuan yang selalu bergaun merah tapi sedang apa di sana kami memperhatikan gerakan sosok wanita itu yang berjongkok dan mengambil sesuatu dari tempat yang kurang jelas bentuknya kemudian dia memasukkan ke dalam luluknya sepertinya dia makan bekas sesaji gumam Yusuf sesaji apaan tanya ku kurang mengerti siang tadi kan rumah itu baru selamatan dan ada sesaji berupa kembang dupa juga makanan untuk dimakan bersama para pekerjanya kalau makanan mungkin sudah habis dan yang tersisa hanya kembang dan dupa juga sebatang rokok lison jadi menurut kamu dia makan belum sempat aku menyelesaikan omonganku tiba-tiba Yusuf menarik tanganku agar bersembunyi dan kami melihat sosok itu mulai beranjak dari tempatnya semula dia berjalan memasuki gang kecil yang menuju rumahku ayo kita lihat ajak Yusuf enggak enggak aku takut suf jawabku jujur alah masa sama hantu saja takut kita ini makhluk yang sepurnakun sedangkan hantu itu cuma bayangan doang gak ada ceritanya orang dimangsa sama hantu eh kamu jangan takabur suf kalau dia gigit gimana tanya aku aku cabut giginya jawab Yusuf tapi kamu saja yang masuk kan kamu yang pengen ngeliat dia iya deh dasar penakut ucap Yusuf sampai di depan rumah suasana nampak sepi semua tetanggaku sudah pada tertidur apalagi sekarang malam sudah terlalu jauh beranjak aku melihat ke bagian atas balkon rumahku tak ada tanda-tanda kalau cewek itu ada di sana namun aku malas untuk masuk dan hanya memberikan kunci pintu kepada Yusuf Yusuf membuka pintu lalu masuk ke dalam suaranya terdengar lantang seakan ingin bertemu dengan sosok perempuan itu ayo keluar dan kasih lihat tuh wajah kamu seru Yusuf memang tidak ada jawaban apa-apa dan sepertinya makhluk itu memang tidak ada di sana dan tiba-tiba ada suara gemuruh riu rendah dari puluhan ekor kucing yang sepertinya dilemparkan ke atap rumahku yang terbuat dari seng gelombang aku yang mendengar dari luar saja sudah sangat terkejut nyali ku ciut dan aku menyurutkan langkah-langkah dari depan pintu aku melihat Yusuf menabrak pintu dan berlari meninggalkan aku aku pun pergi menyusul Yusuf tanpa mengunci pintu rumahku Yusuf langsung menegak sisa kopinya kemudian dia berusaha untuk mengatur nafasnya yang memburu Yusuf menunggu ke atas untuk mengatur detak jantungnya yang terdengar keras kenapa kamu Yusuf tanya Isan heran melihat Yusuf seperti orang yang kosong karena tidak ada jawaban dari Yusuf Iksan melempar pertanyaannya kepada aku lalu aku menceritakan hal yang baru saja kami alami dan Isan sepertinya terpengaruh juga dengan ceritaku itu ia diam seribu bahasa tanpa bertanya eh serem hanya itu yang keluar dari mulut Iksan hampir satu jam kemudian barulah Yusuf sudah terlihat normal kembali dia menceritakan kejadian yang sebenarnya yang ia lihat di dalam rumahku sumpah sumpah aku hampir ngompol di celana waktu pas aku dengar suara puluhan kucing di atas seng pas bareng cewek hantu itu turun dari tangga dia melihat aku sambil menuju ke arah aku dan dia bilang kamu sudah mengganggu ku begitu dia melangkah mau deketin aku beruntung aku masih punya sisa tenaga terus aku kabur Yusuf bercerita dengan terbata-bata terus sekarang apa kamu masih berani nantangin hantu itu Iksan sengaja meledeknya i amit-amit lah gak gak mau gak mau lagi ngeliat yang kayak begituan Iksan malah tertawa melihat wajah Yusuf yang terlihat agak pucat makanya jadi orang jangan sombong hantu itu kata orang tua dia gak mau ketemu sama orang tapi mungkin karena orangnya aja yang berpikiran negatif jadi dia terpancing untuk memperlihatkan keberadaannya ya kayak kamu itu tadi kata-kata Iksan cukup bijak sepertinya dia sedikit mengerti tentang masalah gaib malam baru saja merangka jarum jam masih menunjukkan angka sembilan kutaruh gelas kopi yang masih tersisa setengahnya dengan maksud untuk tidur bareng sejenak sambil menunggu waktu berangkat kerja jam dua belas nanti baru saja aku merebahkan tubuhku tiba-tiba aku mendengar pintu di bawah ada yang mengetuknya dengan malas aku menuju balkon untuk melihat siapa yang mengetuknya tapi aku tidak melihat siapa-siapa hanya kesunyian yang aku rasakan maklum rumahku terkencat rumah tetangga dan gang sempit jadi jarang ada orang di sekitar tempat itu belum lagi aku masuk suara ketukan terdengar lagi aku pikir mungkin teman yang iseng buat menakut-nakuti aku dan bersembunyi di tempat lain yang agak gelap setelah berulang-ulang aku mendengarnya terpaksa aku pun turun aku sempat terkejut melihat Wilda sudah berdiri di ambang pintu Wilda ada apa kok malam-malam kemari tanya aku apa boleh aku masuk balas Wilda aku merasa aneh rasanya pun jenggal entah dia tidak mendengar ia begitu acuh dengan kata-kataku bahkan matanya mulai meremelek dengan bibirnya yang mereka indah temani aku disini guntur pintanya dengan mata terpejam dan sungguh aneh kata-kata Wilda seakan sebuah perintah yang tidak bisa aku menolaknya entah mengapa tiba-tiba detak jantungku bergumur hebat demi melihat Wilda menaikan pakaian bagian bawahnya sehingga memperlihatkan kulit bahannya yang mulus dan langkahku terseret ke depan mendekati Wilda yang kian meregangkan kakinya aku berusaha untuk melawan keinginan agar dekat dengannya namun entah kenapa kakiku seakan bergerak bukan atas dasar pikiranku aku duduk di samping Wilda dan menikmati wajahnya dia memang cantik dengan mata sedikit besar berhidung mancung dan memiliki sepasang bibir yang sensual dari wajah mataku turun menelusuri bagian-bagian tubuhnya yang memang terlihat sempurna buah dadanya belum terlalu besar yang terlihat turun naik mengikuti irama nafasnya tidak ada yang aku berbuat karena aku memang tidak punya keberanian atau tak pernah berpikir untuk melakukan itu namun tiba-tiba kedua tangan Wilda merangkul leherku lalu menariknya hingga wajah kami tepat saling dekat keharuman dari nafasnya membuat gelora dalam jiwaku seakan terbakar aku tidak kuasa menolak saat bibir perempuan itu menyapu pulahan bibirku napas Wilda kian memburu dan tanpa aku sadari kalau tubuhnya kini sudah tidak terbungkus pakaian lagi jari-jari lentiknya bergerak refleks mencopoti kancing bajuku satu persatu entah apa yang tengah aku lakukan aku merasa bingung kenapa bisa begini namun sebelum semuanya terjadi Guntur katakan bahwa kamu mencinta aku bisik Wilda di tengah aktivitasnya membelai dadaku aku tidak bisa langsung menjawabnya aku masih heran kenapa Wilda selalu menyebut dirinya aku aku masih merasa heran tak usah banyak tanya kamu tinggal bilang bahwa kamu mencintai aku ucap Wilda enggak enggak dah aku aku masih ragu kalau ini adalah diri kamu sekarang tolong kamu pulang pulang dah sebelum kita semakin jauh melangkah ucapku pulang pulang kamu bilang ini tempatku Guntur sudah puluhan tahun aku tinggal disini aku selalu kesepian sendirian tanpa teman dan setelah kamu tinggal disini aku merasa senang dan bahagia jadi jadi siapa kamu ini kataku agak gemetar aku ingat kalau tempat ini dihuni oleh cewek hantu bergaun merah aku memang bukan Wilda aku sengaja ingin mengajakmu bercinta dan aku ingin mendengar kata-kata cinta dari kamu ucapnya untuk apa rasanya tidak mungkin juga aku mencintai arwah balasku asal saja tolong aku Guntur aku ingin hidup sebagai manusia seperti kamu ucapnya menjadi manusia apa bisa perempuan itu mengangguk dengan kamu mengatakan cinta pada aku aku akan menjadi manusia dan jika kamu menolak aku akan membuat Wildamu sengsara seumur hidup ucapnya apa maksud kamu tanyaku kamu bisa lihat nanti sekarang pertimbangkan permintaanku menurut atau menolak ini benar-benar gila hantu ini ternyata jahat tidak seperti yang aku dengar dari cerita orang-orang aku hanya tertunduk berpikir apa yang harus aku lakukan menuruti permintaannya mungkin nanti akan banyak masalah tapi jika aku menolak akankah ia akan membuktikan ucapannya aku tidak ingin terjadi apa-apa pada diri Wilda dia tidak punya salah apapun dengan perempuan ini kamu tidak perlu menjawab sekarang tapi nanti jika aku menemui kamu lagi kamu harus sudah punya satu pilihan hantu yang masih berwujud Wilda itu bangkit masih dalam keadaan tanpa pakaian dan anehnya setelah ia mengambil pakaiannya yang berserakan di kasur dalam sekejap dia sudah berpakaian namun bukan seperti pakaian yang biasa dipakai Wilda hantu yang bernama Kiara itu sudah kembali dalam wujud aslinya ia mengenakan gaun panjang berwarna merah dengan wajahnya yang pernah aku lihat sebelumnya ia membiarkan rambutnya yang panjang terurai membuat rasa takutku kembali menggerayangi jiwaku kenapa kamu ingin menjadi manusia dan yang ku ingin tahu pertanyaan yang bagus semasa aku hidup aku belum pernah mengenal laki-laki padahal saat itu usiaku sudah 16 tahun aku berharap adalah laki yang mencintaiku dengan tulus namun itu tak pernah aku dapatkan laki-laki yang dekat denganku hanya berpura-pura mencintaiku namun ternyata berhati serigalah dia mencari kesempatan saat keluarga aku tak ada di rumah dan aku hanya sendirian dia datang bersama seorang temannya aku sama sekali tidak berperasangka buruk memberinya minum dan cemilan ala kadarnya tapi aku tidak menyangka kalau temannya tiba-tiba berdiri dan menyergapku tentu saja aku terkejut dan berteriak tapi sia-sia dengan berpikir aku harus menyelamatkan diri kakiku bersarang di selangkangan laki-laki itu sehingga ia yang menjerit dan melepaskan tubuhku sampai disitu arwah Kiara terdiam matanya memandang kosong seakan menembus pada masa lalunya yang kelam kemudian apa yang terjadi tanya ku tak sabar aku punya kesempatan untuk lari namun tidak ada pilihan tempat kecuali dapur aku bingung mengambil pisau ingin melawan atau bunuh diri tapi itu tidak mungkin mereka pasti akan tetap memberkosaku dan pilihan terakhir hanyalah sebuah sumur iya hanya sumur itulah yang dapat menyelamatkan kesucianku dari cengkeraman kedua lelaki tersebut maka ketika kedua lelaki-laki itu sudah berhasil mendobrak pintu dapur tanpa pikir panjang aku lompat ke dalam sumur itu aku mendengar ceritan tertahan lelaki yang aku anggap kekasihku tapi itu tidak lama karena aku tengah berjuang melawan maut perlahan tapi pasti tubuhku mulai lemas seteguk demi seteguk mulutku menelan air sumur hingga perutku terasa kembung hingga memenuhi tenggorokanku arwah Kiara menceritakan nasib tragisnya jadi kamu bunuh diri tanyaku demi mempertahankan kesucianku biar bagaimanapun aku ingin tetap suci sebelum aku mendapatkan seorang suami sebaiknya kamu berangkat kerja ingat pesanku agar kamu menentukan jawabannya nanti setelah ia mengucapkan kata itu dalam sekejap saja tubuhnya telah lenyap dari hadapanku kuliah jam sudah pukul sebelas lebih mestinya aku sudah bersiap untuk berangkat tapi gara-gara arwah itu semangatku lenyap begitu saja kalau mendengar kisahnya aku merasa prihatin dengannya berarti dia gadis yang teguh dalam pendirian prinsipnya lebih baik mati daripada hidup ternodah tapi kenapa baru sekarang ini ia menginginkan kata cinta atau memang benar kalau selama ini dia hanya tinggal di sini di kamar mandi tua yang kumuh dan penuh lumut sehingga akulah laki-laki pertama yang ia temui sehingga ia merasa membutuhkan aku tapi bagaimana dengan Wilda dan tiba-tiba handphone ku berdering dan aku lihat dari Wilda halo aku mengatakannya kamu berangkat belum kun tanyanya belum kayaknya males banget aku jawabku yaudah kalau kamu tidak berangkat main aja ke rumah abang aku lagi pulang ke Bogor ah abang kamu udah punya calon tanyaku agak terkejut juga aku sendiri belum tahu orangnya cuma baru dengar saja sudah kamu cepetan kesini ucap Wilda wah sorry aku tidak berani kecuali kita ngobrolnya di luar rumah jawabku ya deh aku tunggu di luar ya ini aku bikinkan kopi ada tempe goreng yang masih hangat sudah ya teleponnya aku tunggu nih ucap Wilda iya oke siap jawabku dan malam itu aku lewati dengan ngobrol asik bukan hanya sama Wilda tapi ada Iksan sama Yusuf yang kebetulan lihat aku dan Wilda lalu mereka bergabung dari obrolan ini itu akhirnya aku keceplosan juga ngomongin soal hantu bergaun merah hanya saja aku cepat pasang rem cakram sehingga terpleset tidak terlalu jauh aku hanya bercerita kalau ternyata dia melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari sumur ebat juga pendirian dia ya lebih baik mati daripada menjadi pemuas nafsu lelaki biadab itu tapi bagaimana ceritanya dia sampai curat sama kamu kun tanya Isan penasaran mungkin dia memang ingin ngasih tau sama aku supaya aku tidak takut lagi sama dia lagian aku sendiri tidak bisa lari dari dia kaki aku kerasa lumpuh tapi ya sudah sekarang mungkin aku emang tidak perlu takut lagi malahan harus punya empati sama dia terus kamu apa tidak cemburu kalau guntur pacaran sama hantu itu wilda sambung Yusuf memandangi wilda ngapain aku cemburu kalau emang guntur mau ya nikah saja sama dia kan dia lebih cantik lagian tidak butuh sandang pangan jawab wilda obrolan kami pun berlanjut namun dengan tema yang berbeda dari soal hantu berganti ke soal herman abangnya wilda yang katanya sudah punya calon istri pada saat ada cuti kerja aku memanfaatkan waktu untuk pulang kampung rasanya sudah kangen sama ayah dan ibu juga adikku kedua orang tuaku sangat terkejut setelah mendengar musibah kebakaran yang menghanguskan seluruh rumah warga jadi kamu jual tanah kemudian membangun bekas kamar mandi umum itu tanya ayah seakan tidak percaya seharusnya kamu pulang dan membicarakan pada ayah dan ayah pasti membantu kamu untuk membangun rumah kembali lanjutnya sudahlah ya masih untung ibu Radmi cepat membeli tanah itu kalau tidak mungkin guntur akan nombang terus di rumah orang ibu yang menjawabnya ini bukan masalah untung rugi bu ayah hanya tidak tega mendengar guntur sampai tinggal di bekas rumah kamar mandi umum itu kemudian ayah juga menanyakan tentang aku setelah menghuni rumah baruku dan mereka tentu saja sangat terkejut mendengar ceritaku selanjutnya aku juga menceritakan kalau arwah itu memintaku untuk menyatakan cinta agar ia bisa menjadi manusia kembali kasian sekali Kiara ayah baru tahu setelah mendengar cerita ini dari kamu ternyata dia bunuh diri demi mempertahankan kesuciannya sebagai wanita menurut ayah kalau memang kamu mau membantunya ia turuti saja maunya daripada menolak bisa berakibat fatal buat calon mantu ayah dan ibu maksud ayah Wilda kami gak bacaran kok hanya berteman arwah Kiara lebih tahu makanya dia mengancam kamu ucap ayah oh itu aku terhanyak mendengar kedua orang tuaku mengatakan kalau Wilda adalah calon mantu mereka lagian kamu sudah tua Gun ibu kamu sudah tidak sabar ingin menemang cucu dan yang paling penting kamu jangan sampai disalib sama adik kamu kata ayah bergurau apa Sandra sudah mau menikah ya sudah dia duluan saja bu balasku membuat kedua orang tuaku malah tertawa sudah kamu nikah Wilda semua demi kebaikan kamu juga saran ayah membuatku semakin bingung bagaimana aku harus mengatakan pada Wilda kalau tiba-tiba aku mengajaknya menikah belum lagi kabar kalau Herman kakaknya sudah punya calon istri tapi entah kapan mereka akan menikah apa aku harus menyalib duluan ingat jika terjadi sesuatu pada kalian baik kamu atau Wilda cepat kamu hubungi ayah atau pulang sebentar saja begitu pesan ayah agar aku selalu mengingatnya kebetulan sore itu langit nampak gelap matahari yang seharusnya masih menampakkan sisa jaya pun tidak terlihat tertutup awan tebal yang mulai berarap dan benar saja krimis mulai turun semakin lama semakin deras untungnya aku sudah sampai di mulut gang yang menuju rumahku aku bergegas mendorong motor pututku kemudian memarkir begitu saja di depan pintu rumah perutku yang keroncongan terpaksa aku mengambil sepungkus mie instan karena untuk masak perlu waktu yang lama selesai makan aku mandi untuk menghilangkan rasa nyeri di punggungku karena seharian harus membawa beban bolak-balik dan anehnya aku tidak merasa ragu untuk masuk ke toilet bahkan berpikir tentang arwah kiara pun tidak menunggu saat azan maghrib aku hanya terdiam memandangi derai air yang jatuh dari atas langit aku tidak bisa untuk sholat berjamaah di masjid karena hujan yang semakin deras selesai sholat seperti biasa aku membuat sekelas kopi hitam tanpa cemilan apa-apa kecuali sebungkus rokok yang baru aku beli aku men-scroll beranda fpku hanya sebatas melihat foto artis atau mungkin ada peristiwa lucu sampai akhirnya aku melupakan handphone ku dan kembali tenggelam dalam ingatan tentang pesan ayahku iya ayah selain mengatakan agar aku segera menikahi wilda juga mengizinkan aku untuk membantu arwah kiara yang ingin hidup sebagai manusia aku pun bingung seandainya aku menyatakan cinta kepada kiara kemudian seperti apa yang ia katakan bahwa dia akan tetap tinggal di tempat ini lalu apa yang akan ia lakukan dalam menjalani hari-harinya nanti apakah dia akan tetap mengurung dirinya di dalam rumah ini atau ah tidak mungkin dia harus menampakkan dirinya dan dapat terlihat oleh orang lain apalagi bagaimana jika wilda yang sering masuk rumahku melihat arwah itu ada bersamaku yang pasti wilda akan menuduhku kalau aku menyimpan cewek lain di rumah ini dan sedikit pun dia tidak akan percaya jika cewek itu adalah sosok arwah yang telah berubah menjadi manusia ini benar-benar rumit hujan semakin lebat apalagi suara kemuruh kuntur yang sepertinya saling bersautan kilatan cahaya petir bak lidah api yang tengah menjilat-jilat di isi alam ini malam ini benar-benar semakin menjekam aku mengutuk kebodohanku dengan membangun dan menempati rumah ini sehingga harus merasakan hal yang semestinya tidak pernah ada di dalam kehidupanku karena hawa dingin yang masuk ke tulang aku memutuskan untuk segera tidur meskipun malam sebenarnya belum terlalu larut bagaimana jika kita menikah saja kuntur aku berjanji untuk membahagiakan kamu kamu tidak perlu bekerja yang terkadang berangkat malam dan pulang pagi aku kasihan sama kamu akan aku berikan apapun yang kamu pinta dariku kata Kiara sambil berkelayut manja di bauku tidak Kiara aku mengatakan cinta karena aku kasihan sama kamu dan mana mungkin aku mempunyai istri arwah yang mungkin umurnya jauh lebih tua dariku lagian kamu ini hanya sekumpulan tulang pelulang yang mungkin sudah lapuk terkubur di dalam tanah jawabku agak kasar berani kamu menghinaku dengan mengatakan bubang kayak busuk Kiara nampak marah dia menghapaskan tubuhku hingga membentur dinding aku pun menjerit dan memegang kepalaku yang terasa agak menonjol aku berusaha bangun dan berusaha untuk kabur tapi aku tidak melihat arwah Kiara di sana aku hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terasa agak pening dan aku sadar kalau itu tadi hanyalah mimpi buruk akibat pikiranku yang selalu mengingat sosok arwah itu dan dalam sekejap saja aku sudah mendengar dengkuran Herman yang cukup membuat telingaku budek poro-poro bisa tidur malahan terganggu sama dengkuran Herman merasa serba salah aku jadinya mau memaksakan diri untuk tidur juga berjumlah jadi aku memutuskan untuk tidur di kursi panjang yang lumayan empuk kegelisahan terus menyergap pikiranku sesekali aku memperhatikan keadaan sekeliling ruangan dan kamar kosong itu kenapa susah banget sini mata buat tidur sedangkan paginya aku harus berangkat bekerja kumamku akhirnya aku paksakan juga untuk memejamkan mataku dan mengalihkan pikiranku dari arwah Kiara entah berapa menit saja aku tertidur tiba-tiba aku mendengar suara seorang wanita begitu dekat rupanya kamu bersembunyi disini Guntur percuma percuma kau lari dariku itu tidak mungkin hehehe ucap wanita itu suara itu jelas milik Kiara aku sedikit membuka mata dan mengitipnya dari tangan yang aku silangkan di wajahku benar itu Kiara kenapa dia tetap mendatangi aku di rumah orang tanyaku dalam hati bangunlah Guntur aku tahu kamu tidak tidur dan melihat aku bukan kamu pasti sudah menceritakan semua tentang aku kepada kekasihmu itu iya kan Kiara melanjutkan aku tidak bisa menolak untuk tidak bangun percuma karena cewek ini pasti terus menurus menggangguku nah sebaiknya begitu duduk dengan manis di sampingku kata-katanya mengandung perintah yang tidak bisa aku bantah katakan bahwa kamu mencintai aku gampang kan aku mencintai kamu aku mengucapkan kalimat itu dengan gagap begitukah seorang cowok menyatakan cintanya pada kekasihnya gagap dan tidak enak didengar coba ulangi dengan benar aku mengatur nafasku agar detak jantungku tidak terlalu berdebar aku mencintai kamu Kiara kata itu meluncur deras begitu mudah aku ucapkan dan selanjutnya aku sudah tidak lagi melihat sosok Kiara di sampingku terima kasih Guntur kamu adalah laki-laki pertama yang mengucapkan kata indah itu suara Kiara terdengar agak menjauh aneh memang setelah aku mengatakan bahwa aku mencintai dia dengan lancar rasanya seluruh beban hidupku terlepas begitu saja jiwaku seakan kembali seperti belum melihat sosok kantu itu dan mataku pun mulai sayu aku tertidur pulas sehingga pagi aku melihat Herman dan Wilda sudah bangun terlebih dahulu kenapa kamu tidur di kursi tanya Herman tidur sama kamu sama saja aku tidur dengan keboh ngorok gak kira-kira ucapku sudah sana kamu mandi terus sarapan bareng Herman memintaku untuk mandi enggak deh ntar aku mandi di rumah saja balasku sambil menuju toilet untuk cuci muka ketika aku membuka pintu rumahku aku mencium aroma masakan aku berusaha mengendus-endus dari mana aroma itu berasal mungkin tetangga sebelah kiri atau kanan tapi tidak aku tidak menciumnya dari rumah tetangga dan saat aku masuk kuliah di atas meja plastik sudah ada mangkuk serta piring yang berisikan laut paut aku benar-benar heran siapa yang mengirimi masakan ini sementara pintu pun masih tetap dalam keadaan terkunci terdengar suara langkah kaki menuruni anak tangga dan Kiara apakah aku tidak salah lihat benarkah dia sudah menjadi manusia sehingga bisa menampakkan wujudnya pada pagi hari bagaimana dengan penampilanku tanya Kiara memperlihatkan pakaian yang ia kenakan aku tidak langsung menjawabnya antara percaya dan tidak aku memperhatikan sosoknya dari ujung kepala hingga kaki dan semuanya normal kenapa kamu melihatin aku terus apa ada yang aneh tanya Kiara iya aku merasa aneh kok kamu bisa aku lihat pada pagi hari dan aneh melihat masakan yang ada di sana kataku menunjuk piring serta mangkuk di atas meja kecil bukankah kamu mencintai aku kuntur itulah sebuah kata asimat yang bisa membuatku ada kapanpun yang aku mau dunia gelap tidak lagi membelenggu dan mengikatku pada waktu dan kamu bisa menyentuhku kuntur nah kamu perlu mandikan mandilah kemudian sarapan dan berangkat kerja Kiara memberikan haduk padaku kemudian dia kembali naik ke lantai atas ternyata sikap bergerak geriknya seperti manusia normal cara berdandan dan berpakaian pun tidak terlihat janggal atau norak bahkan dia bisa menyesuaikan pakaian yang pas dengan warna kulitnya yang memang bening hanya satu yang sempat lolos dari perhatianku rambut Kiara tidak lagi panjang hingga menyentuh pinggangnya ia seperti telah memotongnya hingga sebatas bahu cantik semampai dan penuh perhatian aku takut iya aku takut jatuh cinta pada cewek yang sebenarnya hanyalah arwah sekarang aku bingung untuk memikirkan bagaimana jika Kiara harus tinggal di rumah ini terus aku takut nanti pasti ada orang yang menyangka kalau aku menyembunyikan seorang gadis belia Kiara memang telah membuktikan ucapannya dia akan selalu ada untuk aku apabila dia sudah menjadi manusia pagi setiap mau berangkat kerja dia sudah menyiapkan pakaian dan sarapan untukku begitu pula jika aku pulang kerja jam berapapun dia tetap akan tersenyum manis menyabutku iya Kiara tak ubahnya seperti seorang istri hanya bedanya aku tidak bisa untuk tidur berdua bersamanya dan yang menjadi pertanyaan besar dari mana dia mendapatkan masakan atau cemilan kamu enggak perlu tahu Guntur jangankan hanya makanan seandainya kamu mau meminta padaku apa saja itu akan aku berikan dengan satu syarat kamu harus menikahi aku kamu tidak perlu repot-repot banting tulang rumah mewah kendaraan yang indah dan harta yang berlimpah itu hal kecil bagiku jawab Kiara ringan tapi aku aku tahu Guntur kamu mau bilang kalau kamu sudah punya Wilda kan aku maklumi itu dan aku juga tidak melarang kamu untuk berhubungan dengan dia tapi satu hal yang kamu harus ingat jangan pernah kamu menikahi gadis manapun juga Wilda kenapa bisa begitu bukankah kamu memintaku untuk mengatakan cinta agar kamu bisa menjadi manusia tapi sekarang tanyaku Kiara mendekat matanya tajam menata pula mataku karena aku ternyata memang mencintai kamu tidak tidak hentikan semua permainan dan harapan kamu aku tidak mau menikah dengan arwah ucapku arwah kamu bilang coba kamu sentuh dan rasakan detak jantungku ini Kiara menarik tanganku agar aku bisa menyentuh bagian pelahan dadanya ada desiran halus di telapak tanganku dan menjalar ke seluruh jaringan pembuluh darahku aku merasa hangat tidak dingin seperti saat pertama aku menyentuhnya berarti dia benar-benar telah menjadi manusia baiklah aku percaya kamu sudah menjadi manusia tapi bagaimana cara kamu mempertahankan hidup kamu bukankah manusia butuh makan dan tidur tanyaku Kiara tersenyum mendengar pertanyaanku itu rahasia pribadiku kecuali kita sudah bersatu tentu kita akan selalu terbuka ucap Kiara rasanya itu tidak mungkin aku dan Wilda memang tidak pacaran tapi hati dan perasaan kami seperti satu jiwa aku harap kamu mau mengerti tentang hal ini lagi pula dunia kita sebenarnya berbeda jawabku tidak Guntur dunia kamu dan duniaku sekarang sama cuma satu Guntur dan dunia itu adalah milik kita berdua tidak untuk yang lainnya sekeras apapun hati kamu sekokoh apapun pendirian kamu tapi aku yakin kalau kamu ada dalam kekuasaanku aku hanya terdiam dan dengan lesu aku duduk di balkon aku teringat pesan ayahku agar aku cepat pulang bila ada sesuatu yang memang tidak bisa aku atasi apalagi ini yang berurusan dengan arwah yang menuntut untuk memintaku agar menikahinya bukan hanya itu saja justru yang membuatku ngeri dengan ancamannya jika aku menikah dengan gadis lain termasuk dengan Wilda aku tidak bisa memedam perasaanku sendirian hal seperti ini tentu saja tidak bisa aku selesaikan seorang diri dan ini menyangkut keselamatan orang lain orang yang selama ini begitu dekat denganku aku Wilda dan Herman pun berempuk untuk mengatasi masalah ini bagi aku sebagai seorang teman dari kamu dan abang dari Wilda sangat prihatin atas kejadian yang sering kamu alami akhir-akhir ini apalagi masalah kamu juga ternyata berimbas pada Wilda siapa sih yang tegah membiarkan adiknya menjadi korban cinta butanya hantu itu aku sangat mendukung rencana kamu buat nikahin adik aku dan kalau bisa secepatnya kata Herman ternyata dia telah memberikan lampu hijau untuk pernikahanku berarti aku nyalip kamu dong balasku iya demi kebaikan dan kebahagiaan seorang adik apalagi aku ini cowok tidak masalah kalau disalip jawabnya jadi sekarang hantu itu sudah jadi manusia aku pengen ngeliat kayak apa sih tambangnya tapi aku tidak berani juga sih serem kali kata Wilda ikut nimbrum dia memang ada di rumah aku tapi orang lain tidak akan bisa melihatnya karena aku yakin kalau dia belum menjadi manusia seutuhnya dia masih bisa menghilang dalam sekejap ucapku kamu enak ya Gun pagi-pagi sudah ada yang nyiapin kopi dan sarapan pulang kerja disambut bak seorang suami oleh seorang istri jangan-jangan kamu juga tidur berdua sama dia kata Wilda menyimpan rasa cemburunya eh amit-amit aku masih punya pikiran normal aku tidak mau terjerumus terlalu jauh menjadi orang sesat aku bisa saja hidup kaya mendadak syaratnya ya itu tadi pasal aku mau nikahin dia tapi celakanya dia akan membuat perempuan lain yang aku nikahin akan menderita begitulah sifat setan yang menyesatkan hati dan pikiran manusia lebih baik aku tetap jadi kuli daripada hidup mewah jadi pengabdi setan jawabku rencananya kamu kapan mau ke kampung nemuin orang tua kamu tanya Herman kayaknya sih lusah deh pas aku dapat sif malam kan pulang jam 8 nah aku langsung ke rumah orang tua aku kalau begitu aku ikut ya sudah lama tidak ketemu sama orang tua kamu yang baik sama aku sambung Wilda kamu izin saja sama abang kamu kalau boleh ya ayo jawabku aku pasti diizinkan apalagi dia mau ketemu camernya tapi ingat jangan cari kesempatan saud Herman sambil pura-pura melotot pada Wilda ternyata kedatanganku dan Wilda membuat kedua orang tuaku cukup senang karena sebenarnya orang tuaku ibu khususnya sudah cukup mengenal sosok Wilda sejak masih anak-anak ibu selalu memperhatikan Wilda saat kecil yang begitu rajin membantu orang tuanya ia menjajakan ketang yang ditaburi kelapa berkeliling kampung bagaimana kabar orang tua kamu Wilda tanya ayahku yang sedikit mengenal keluarga Wilda Alhamdulillah pak tapi orang tua saya sudah tidak ada di Jakarta sama kayak bapak dan ibunya Guntur mereka juga tinggal di kampung buka bengkel kecil-kecilan balas Wilda ya sebaiknya memang kami yang sudah tua-tua ini lebih baik tinggal di kampung menikmati sisa hidup dengan suasana yang penuh dengan kedamaian kota bukanlah tempat yang baik buat kami terlalu banyak masalah masalah apa pak Wilda bertanya biasalah tetangga seusil dengan tetangga lainnya panasan jika melihat seseorang sedikit berhasil terlalu ngurusin urusan orang lain kalau anak sekarang itu bilangnya nyinyir sama aja pak kita yang muda juga begitu ada yang menyinggung contohnya saya dekat sama Guntur orang itu bilang yang enggak-enggak pokoknya kalau di laden sih enggak ada habisnya jawab Wilda jadi kapan rencana kalian memenikah pertanyaan ibuku langsung pada intinya kalau saya sih terserah Guntur saja gimana Gun kapan kamu mau nikahin aku balas Wilda sebaiknya malam ini kalian tidur disini dulu ayah nanti sore akan mengunjungi teman sekaligus guru yang sedikit mengerti tentang masalah seperti yang sedang kamu hadapi atau kamu ikut juga boleh biar nanti kamu bisa menceritakan langsung kepada teman ayah itu tapi kalau kamu merasa capek ya sudah istirahat saja kata ayahku yang rupanya cukup serius sampai-sampai mau menemui gurunya enggak lah ya aku ngantuk balasku ya sudah kamu temani calon mantu ayah yang cantik ini ya jangan sampai hilang di gondol orang ayahku masih saja suka bercanda sambil tertawa tapi Wilda tidurnya sama ibu ya jangan sama Guntur nanti dinakalin ibu juga ikut menyambung dan kami berdua hanya tersenyum kejut hari ini aku terpaksa libur dan aku sedang meminta izin kepada HR di tempatku bekerja ayahku menceritakan pertemuannya dengan sahabat yang juga guru spiritualnya intinya kalian harus cepatnya menikah dan pernikahan itu jangan dikelar di rumah Wilda karena makhluk itu pasti mencium gelagat yang kurang baik dia pasti akan menggagalkan pernikahan kalian jadi teman ayah itu menyarankan sebaiknya di kampung kamu saja Wilda karena disana pasti banyak orang pintar yang memahami situasi seperti ini nanti kamu jelaskan sama abang kamu seperti apa yang ayah sarankan ini ayah memberikan penjelasan kepada Wilda dan cewek itu hanya mengaguk saja dan ada syaratnya yang paling penting untuk kamu kuntur sambung ayah apa itu ya tanya aku ayah menyuruhku mendekat lalu membisikkan pesan penting yang membuatku melonggo heran rahasia ya ya tanya Wilda ingin tahu sangat rahasia yang penting kalian selamat dalam menjalani pernikahan dulu jawaban ayah membuat Wilda merasa kurang puas iya ayah aku memotong agar Wilda tidak lagi banyak tanya setibanya kembali ke Jakarta aku dan Wilda langsung memaparkan apa yang telah dipesankan oleh ayah ya sudah biar aku yang ngurusin nanti biar mereka cepat mendaftarkan kalian di KUA sekalian buat minta bantuan abah mengenai keganjilan hal ini pokoknya aku mau bilang secepatnya dan gak perlu ada pesta ini mungkin akan jadi tanda tanya juga buat tetangga kampung kita kenapa kok mendadak kebanyakan orang pasti menyangka yang aneh-aneh tapi biarin saja yang penting kita selamat dalam mencapai ridu Allah kata Herman begitu antusias tuh mas dengerin kata abangku semangat Wilda memometari dan Herman memandang heran pada adiknya apa aku gak salah dengar ya barusan kamu memanggil Guntur Mas terus pakai bahasa aku Herman menunjukkan ibu jarinya tanda memuji akhirnya kami bertiga sepakat untuk menyerahkan keputusan ini kepada Herman baru pulang Guntur suara Kiara menyambut langkahku ketika masuk ke rumah dari mana saja kamu lanjutnya aku melihat Kiara tengah duduk di kursi plastik dan tengah menikmati hidangan yang aku belum tahu itu apa setelah aku sedikit melirik dengan ekor mataku aku melihat di piring itu hanya ada beberapa bunga mawar aku baru tahu kalau selama ini dia hanya makan bunga mawar yang entah dia dapat dari mana bukan urusan kamu Kiara setiap orang punya masalah sendiri-sendiri aku pulang kampung karena sudah kangen sama kedua orang itu aku jawabku agak ketus tidak usah emosi Guntur bukankah aku selalu bersikap lembut dan penuh perhatian padamu tanya Kiara untuk apa untuk keberlanjutan hubungan kita hingga berumah tangga dek jantungku agak bergetar mendengar jawabannya apa mungkin dia menyinggungku karena tahu kalau aku sudah merencanakan pernikahanku dengan Wilda rumah tangga rumah tangga siapa tanyaku penuh selidik kamu dan lagi-lagi Kiara menggantung ucapannya dan hal itu semakin membuatku curiga aku tentunya Kiara melanjutkan dan itu membuat hatiku pelong kembali maaf Kiara untuk urusan yang satu ini aku tidak bisa kamu kira bisa menolak permintaanku ingat aku sudah memperingatkan kamu agar jangan pernah menikahi gadis manapun selain aku dan ingat akibatnya Guntur wanita itu pasti celaka ucap Kiara aku tidak takut dengan ancaman kamu aku punya Allah hanya dialah yang berhak menentukan hidup dan matinya seseorang balasku sengit aku percaya itu tapi cobalah kamu menikahi gadis manapun yang kamu mau miscaya kamu akan menyesali perbuatan kamu yang berani melanggar kata-kataku ucap Kiara tidak usah mengancam aku Kiara aku sudah ikhlas menolong kamu ingin jadi manusia tapi sekarang kamu malah menekan aku untuk menikahi kamu kamu mungkin berwujud manusia tapi jiwa kamu belum sudah aku ngantuk dan mau tidur kataku mengakhiri dan naik ke lantai atas lalu langsung berbaring di kasur dan tak berapa lama mataku sudah semakin berat entah kenapa aku sudah tidak bisa merasa takut lagi terhadap Kiara iya sejak aku mengatakan mencintainya semua rasa takut dan gelisah sirna begitu saja namun satu yang aku khawatirkan jika ia benar-benar membuktikan ancamannya untuk membuat celaka gadis yang aku nikahi nanti kedua orang tua Wilda sudah memberikan kabar bahwa pernikahan kami bisa dilaksanakan minggu depan karena kebetulan KUA setempat belum banyak yang mendaftar untuk pernikahan dan aku juga memberikan kabar pada orang tuaku untuk acara itu bersama gurunya menunggu satu minggu rasanya seperti menghitung waktu satu tahun lamanya bukan pernikahannya atau malam pertamanya yang aku bayangkan tapi aku ingin mengakhiri cerita konyol dari hantu parawan ini begitu mudahnya dia minta tolong dan dengan mudah pula dia mengancamku dia mungkin berwujud manusia namun sifat aslinya tetap saja hantu yang menjengkelkan akhirnya hari yang kami tunggu-tunggu datang juga aku Wilda dan Herman sudah sejak sore tadi sampai di Bogor tempat tinggal kedua orang tua Wilda baru setelah mendekati subuh ayah dan ibu beserta seorang laki-laki parubaya yang mungkin guru dari ayahku turut serta lalu kedua keluarga kami saling bertegur sapa bertanya kabar sambil mengenang masa lalu selama mereka tinggal di Jakarta iya walaupun rumah kami agak berjauhan namun ibuku dan ibunya Wilda cukup kenal dengan baik sementara ayahku serta gurunya yang setelah aku mendengar perkenalan bernama Kotip berdiskusi bersama seorang laki-laki lain dari keluarga Wilda tentang rencana pernikahan yang berbau mistis ini pukul 7 lebih ada beberapa tetangga juga hadir di rumah keluarga Wilda mereka akan menjadi saksi dari prosesi sebuah pernikahan dan tak lama setelah itu bapak penghulu dan naib juga sudah hadir mereka semua yang hadir menyalami kedua orang penting ini yang akan jadi penentu lancar atau tidaknya sebuah pernikahan setelah berbahasa-bahasi sebentar kedua orang itu memintaku untuk duduk berhadapan dengan mereka bapak penghulu mengajakku untuk menuruti apa yang akan ia ucapkan nanti tanganku dan dia erat bersalaman di bawah saksi kitab suci Al-Quran akan nikah pun dimulai dan pada akhir kata ada kode dari pak penghulu dengan jari telunjuknya menarik telunjukku namun baru beberapa kalimat saja yang aku ikuti tiba-tiba dari telapak tangan yang tengah bersalaman dengan tangan pak penghulu mengeluarkan cairan merah mulanya hanya sedikit tapi semakin lama semakin deras cairan merah yang ternyata darah itu membasai telapak tangan hingga lengan kemeja putihku seketika aku seperti terserang demam tinggi tubuhku menggigil lebat sementara semua orang yang melihat kejadian itu saling pandang dan penuh tanda tanya kecuali guru ayahku dan lelaki kenalan ayahnya Herman mereka malah mendekati aku tenang tenang semua tetap tenang inilah alasannya kenapa bapak sayuti mendadak sekali mengadakan akad nikah anaknya di rumah ini kata guru ayahku menenangkan seluruh orang yang ada di sana kemudian beliau menceritakan apa yang ayahku katakan sehingga membuat semua orang tersurut mundur saat beliau menyebut kata arwah namun guru ayahku yang bernama Pak Kotip segera menepuk lantai sebanyak tiga kali dan hal yang sama juga dilakukan oleh lelaki tua dari keluarga Wilda rupanya kamu berani juga jauh-jauh datang mengusik cucu-cucu kami yang akan menjalani sunnah rosul sesuai perintah agama dasar kamu makhluk yang telah dilaknat keluar dan tampakan wujudmu agar semua orang tahu makhluk jelek macam apa kamu ini teriak Pak Kotip begitu lantang seakan memecahkan gendang telingaku rupanya kamu mau menipu aku Guntur kamu lari dan bersembunyi kemudian menikah di kampung ini tapi aku dapat melihat jejak kamu dengan jelas Guntur aku tidak akan mencelakai kamu karena aku mencintai kamu tapi dia bersamaan dengan itu pula sosok Kiara tiba-tiba sudah berdiri di abang pintu ia mengenakan gaun merah serta berambut panjang yang ia biarkan terurai dan tangannya menuju ke arah Wilda jangan coba-coba kamu mengganggu cucu-cucu kami atau kamu akan menyesal hai hantu tak punya malu cucuku sudah berbaik hati menolong kamu menjadi manusia tapi sebagai tanda terima kasihmu kamu malah ingin mencelakai orang lain sekarang pilih kamu pergi secara baik-baik dan tidak lagi mengganggu mereka atau kami akan melenyapkan wujud kamu selamanya kamu akan jadi udara kosong yang hanya bisa menangis menyesal lita dirimu menjadi arwah penasaran sekali lagi kamu bisa melanjutkan hidupmu tanpa wujud apapun kami tidak main-main ucap Pak Khotib sudah merapal ilmu andalanya begitu juga dengan laki-laki tua di sampingnya dia mulai menghitung biji-biji tasbihnya jangan jangan lakukan itu cukup aku tidak kuat ampun ampun aku pergi jangan kalian musnahkan aku terdengar ratapan ratapan minta ampun dari Kiara dia menetapku sejenak lalu menghilang begitu saja Pak Khotib menyarankan agar aku cepat membasu darah di telapak tanganku dan mengganti ke meja karena aku harus mengulangi janji akan nikah dan Alhamdulillah untuk yang kali ini tidak ada lagi halangan apapun sampai Pak Penghulu menanyakan saat atau tidak maka jawaban dari semua yang menyaksikan mengatakan sah malam pertama kami lewati dengan penuh kebahagiaan ternyata baik aku maupun Wilda sama-sama polos dalam melakukan hubungan intim suami istri aku berdebar-debar melihat tubuh telanjang Wilda yang selama ini belum pernah aku melihatnya Wilda juga dengan malu-malu menyambut setiap gerakanku yang masih kaku sampai akhirnya kami dapat melakukannya dengan baik namun aku harus melakukan sesuatu aku harus kembali ke Jakarta karena izin cutiku dari tempat kerjaku hanya untuk tiga hari saja sebelum aku kembali ayahku memberikan sedikit uang untuk berjaga-jaga jika ada keperluan yang mendadak dan beliau juga berkata agar aku jangan sampai melupakan pesan terpenting dari Pak Kotip pagi itu aku dan Wilda mengunjungi makam Kiara seperti pesan Pak Kotip aku harus berdoa setelah itu menyeramkan sepotol air yang telah berisikan doa darinya banyak tetangga yang heran kenapa aku tinggal di rumah Wilda Herman dengan caranya ia menjelaskan bahwa aku dan Wilda telah menikah mendadak karena ancaman dari arwah Kiara mereka semua terdiam karena mereka tak pernah tahu apa yang terjadi di rumah itu warga ingin tahu perial hantu yang berubah jadi manusia seperti yang aku katakan mereka mendatangi rumahku namun tak melihat Kiara ada di sana mereka hanya melihat sebuah piring dengan sisa-sisa bunga mawar bekas makan Kiara baik Pak Kotip maupun ayahku menyarankan agar aku tinggal sementara di rumah Wilda dan kakaknya mereka mengatakan rumahku dibiarkan kosong dulu selama tujuh hari untuk menetralisir keadaan namun kiranya Kiara masih belum bisa menerima kenyataan dia datang pada saat aku dan Wilda selesai melaksanakan sholat malam sosok Kiara terlihat seperti pertama kali aku melihatnya sosok hantu bergaun merah dengan rambutnya yang terorai panjang aku pura-pura tidak melihatnya dan masuk kamar untuk mengambil sesuatu tolong 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 tiba-tiba aku mendengar suara teriakan minta tolong dari Wilda cepat aku keluar ingin tahu ada apa yang terjadi mas mas tolong aku cerit Wilda ketakutan tubuh istriku itu melayang di udara dan hampir menyentuh langit-langit kamar berhenti Kiara berhenti lepaskan istriku bukankah kamu sudah tenang kembali ke alam kamu atau aku akan memanggil orang tuaku untuk menghancurkan kamu kataku memohon tapi dengan mengancamnya kamu telah menyakiti perasaanku Guntur aku sudah bahagia bisa menjadi manusia tapi kamu malah menikah dengan gadis malang ini kata-kata Kiara semakin membuatku khawatir iya aku takut bagaimana jika hantu itu mengembaskan tubuh Wilda dan kamu tidak usah mengancamku Guntur sebab tidak mungkin orang tua kamu bisa datang saat ini juga sementara perempuan ini sudah ada dalam kekuasaanku Kiara melanjutkan aksinya dengan membuat tubuh Wilda melayang dengan posisi terbalik baiklah aku akan menuruti apa mau kamu tapi tolong jangan sakiti istriku dan perlahan tubuh Wilda turun hingga menyentuh lantai Wilda berusaha berlari ke arahku namun dengan cepat tangan Kiara menarik rambut Wilda dalam kesempatan yang hanya beberapa detik saja aku segera mendekati mereka dengan sesuatu dalam genggamannya lepaskan lepaskan dia aku menghardiknya tangan kananku langsung menampar wajahnya dengan benda keramat yang sedikit aku gosokkan ke wajahnya dan tanpa terduga sedikit pun Kiara menjerit setinggi langit sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya aku melihat kejadian ganjil yang luar biasa perlahan-lahan tubuh Kiara menyusut dan mengering sehingga saat ia melepaskan tangannya yang menutupi wajahnya terlihat begitu mengerikan wajah Kiara yang semula cantik kini tak ubahnya seperti jerangkong iya tubuh Kiara telah kembali menjadi tulang pelulang yang menggonggok di atas lantai Wilda memelukku dengan erat dan bertanya kenapa dia bisa seperti itu mas tanya Wilda aku menggunakan ini pesan dari Pak Kotip aku juga tidak menyangka akan begini akhirnya jawabku sambil memperlihatkan sesuatu itu celana dalam aku pantas aku cari kemana-mana tidak ketemu balas Wilda seakan tidak percaya ternyata celana dalam kamu sangat berguna dan inilah rahasia yang membuat hantu itu hancur aku kemudian menunjukkan noda darah perawan pada malam pertama kami Wilda bergelayut manja kemudian ia menelpon Herman untuk memberitahu tentang kejadian ini akhirnya kami sekeluarga bersama warga juga keluarga dari Kiara sepakat untuk menguburkan kembali tulang pelulang Kiara dan kami juga mengadakan tahlilan untuk ketenangan arwah Kiara sekarang aku dan Wilda sudah tenang tanpa gengguan apa-apa lagi dan satu dua bulan kemudian Herman pun menikah bersama Wilda yang mulai sering merasa pusing mual dan ingin muntah serta banyak maunya ternyata Wilda pun hamil selamat menikah